Terima kasih. Ibu pakai istilah ukur. Jangan pakai istilah teliti. Kita ukur ya. Dia akan kita ukur dalam penelitian. Kenapa? Karena dalam teori itu Ibu sudah belajar tentang kompetensi itu ada empat. Jadi nanti Ibu ukur ini teman-teman guru pakai ini. Apakah dia punya empat-empat semua kah? Hanya punya tiga saja kah? Atau jangan-jangan nol tidak punya kompetensi sama sekali wajilaka. Itu yang nanti Ibu harus ukur. Pertanyaannya dari mana Ibu Alveni tahu bahwa empat? Dari mana Ibu tahu itu empat? Ada empat kompetensi? Dari membaca teori, Pak? Ya, harus. Itu sudah ada penjawaban. Membaca. Harus membaca. Saya harap Bapak dan Ibu sudah mulai-mulai baca ya. Jadi itu juga sama. Kalau tidak jauh di atas, di apa namanya, di tangga juga tetap harus membaca ya. Harus cari. Harus cari. Harus cari apa itu aktivitas penggunaan teknologi informasi. Mana yang kurang efektif, mana yang kurang efektif, mana yang tidak ada yang tidak efektif. Oke. Mari kita kembali sekarang. Sekarang dia punya pertanyaan itu ini. Mari kita kembali ke yang tadi. Tadi sudah itu apa itu variabel ya? Sudah ya. Nah, sekarang ada istilah ini. Variabel bebas, apa itu variabel tidak bebas? Ini pertanyaan kedua yang kita mau diskusikan siang hari ini. Kalau Bapak dan Ibu sempat mencatat, tolong dibaca-baca catatannya. Terima kasih. Atau tidak apa, menguasai emosi. Itu maksudnya. Nah, semua itu memang tergantung diri kita. Tapi harus dibuat lebih konkret. Nah, ini sekarang bukan soal kesehatan jasmani. Kita bicara kesehatan rohani. Kematangan rohani. Oke, silakan Ibu Desi. Kematangan rohani ditentukan oleh? Kasih satu. Hidupan rohani saya karena ada Yesus. Oke, jadi begitu. Kematangan rohani ditentukan oleh kelahiran baru. Kelahiran baru ya. Oke, apa lagi? Masa ada banyak berbapun Ibu terhabis saya? Terus saya pikir yang sulit-sulit. Kematangan rohani ditentukan oleh? Aduh, mantap. Kerendahan hati. Apa lagi? Wah, ini tidak ikut ini. Tidak ikut jatuh. Sabar, sabar, sabar. Tadi berarti Ibu yang nikah sudah jawab. Oke, sekarang kita pindah ke Pak Erickson. Erickson mana? Belum masuk. Oke. Oke, oke. Oke, saya ada kasih masuk dia. Oke, kita lompat dulu Pak Erickson. Ibu Marlina. Kematangan rohani ditentukan oleh? Cara berpikir. Cara berpikir. Cara berpikir. Oke. Yang berikut lagi, Paulina. Paulina ini sama panggil Ibu. susah-susah ini. Ini dulu jemaat di guru sekolah minggu di atas. Di, erick, eh apa? Di, NNN. Oke, Paulina. Rumah tangan rohani ditentukan oleh? Hubungan dengan Tuhan, Pak. Hubungan? Hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan. Oke. Yang ketujuh. Setemina. Ibu Setemina. Sikap. Sikap orang Kristen. Terima kasih. Yang ke-8. Yang saya tunggu-tunggu belum muncul dari tadi. Padahal Bapak dan Ibu saya buat tiap hari. Yang ke-8. Ibu, eh Pak Sumbo. Kemataan rohani ditentukan oleh? Apa? Apa maksudnya? Berbakti di gereja atau gereja? Ya? Oke. Kemataan rohani itu ditentukan oleh memberitakan Injil. Oke. Jangan bilang gereja. Karena gereja itu bukan kegiatan ini. Kita harus cari kata kerja. Atau yang bisa diukur. Kalau gereja kita mengukur bagaimana? Tapi memberitakan Injil pasti kita bisa. Tadi seperti Pak bilang memberitakan Injil. Oke. Yang berikut lagi. Ibu Yamika tadi sudah. Erickson. Kematangan rohani ditentukan oleh? Sesama, teman. Apa itu? Artinya apa? Dukungan dari orang lain. Oke. Jadi berarti dukungan sesama orang percaya. Begitukah? Ya. Oke. Bapak dan Ibu jangan lihat tempat lain. Lihat ke layar. Ya. Saya mau kasih tahu sekarang. Kita mau identifikasi. Tapi ini saya ada sedikit kecewa sama Bapak dan Ibu diorang ini. Baru barang-barang yang bicara selama ini. Doa. Baca Alkitab. Bersekutu. Bersaksi. Mana ini? Kan semua itu menentukan kita punya kematangan rohani. Bukan? Ini Bapak dan Ibu sepikir yang tinggi-tinggi sampai selupa yang harus kita buat tiap hari. Oke. Begini. Jadi kita kasih tinggal. Jadi sekarang kita mau tentukan mana yang variabel bebas. Tunggu. Saya bikin dia dulu. Sabar. 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 Layout. 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 Oke. Kita bikin dia begini. Ya. Jadi Bapak dan Ibu lihat di depan sini ya. Kalau mau dicatatat silahkan. Karena ini penting. Oke. Mana yang variabel bebas dan apa lambangnya? Mana variabel tidak bebas? Sementara. Nanti saya kembali. Kita mulai dulu dengan pengertian ya. Kita menyebut dulu dengan pengertian. Apa itu variabel bebas? Variabel bebas adalah variabel yang variasinya tidak ditentukan oleh variabel yang lain. Itu artinya variabel bebas. Dilambangkan dengan X. Sementara variabel tidak bebas adalah variabel yang variasinya ditentukan oleh variabel lain. Dilambangkan apa? Masih ingat kuliah 1? Y. Disebut dengan Y. Y. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. RIBkit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak dan Ibu lihat, ada di sebelah kiri yang warna oranye ini, atau coklat muda ini, dengan yang di warna biru muda ini. Sekarang perhatikan yang di coklat muda ini. Sudah? Mana yang Y? Jadi jelas 1-6 ini satu kelompok ya. Yang di atas ini satu kelompok juga. Mana yang ditentukan dan mana yang menentukan? Atau lebih spesifik saja langsung ya. Lihat ini dulu. Kematangan rohani. Kematangan rohani itu menentukan atau kematangan rohani ditentukan? Sudah? Sudah ada jawabannya. Oke. Sudah. Demo jawaban sudah ada. Jadi kematangan rohani itu ditentukan oleh ini. Oleh karena itu kematangan rohani kita sebut sebagai variabel apa? Bebas atau tidak bebas? Tidak bebas. Ini baru satu orang yang jawab. Jadi, tunggu lang dulu. Kematangan rohani itu ditentukan. Kita sudah bilang di sini, variabel bebas adalah variabel yang variasinya tidak ditentukan. Sebentar ya. Oh iya, sudah. Sementara variabel tidak bebas, itu adalah variabel yang variasinya ditentukan. Berarti kematangan rohani itu adalah variabel tidak bebas. Betul? Betul. Kenapa? Karena dia ditentukan oleh satu sampai sembilan. Ditentukan dari satu oleh satu sampai sembilan. Jadi kita bisa kasih lambang begini di sini. Y1. Karena itu adalah lambang. Sorry, bukan Y1. Y. Ya, itu. Dia akan ditentukan oleh perilaku. Karena ini lebih dari satu, makanya kita bilang X1. Ketelan hudap hidup apa? X? Dua. Dua. Kelahiran baru di dalam Yesus sama dengan X? Tiga. Tiga. Kerendahan hati? X? Empat. Empat. Tara berpikir? X5. Lima. Lima. Dan seterusnya? X6. X7. X8. X9. Dengan perkataan lain, Bapak dan Ibu mengatakan, ini sebelum penelitian ya, dari begitu banyak teori yang Bapak dan Ibu baca, Bapak dan Ibu bisa mengidentifikasi ada sembilan variabel bebas, saya ulang ya, ada sembilan variabel bebas yang menentukan kematangan rohani sebagai variabel tidak bebas. Jadi kalau Bapak dan Ibu bikin dia punya rumus matematika, ini biasanya orang kuliah ini kalau di filsafat ya, mereka bisa bikin begini. Y sama dengan fungsi dari X1. X9. Tutup kurung. Dia perumus begitu kurang lebih. Jadi kalau ada orang, dia baca ini dan dia sambung di sini, di mana Y adalah apa tadi? Y adalah kematangan rohani. X1 adalah berilaku. X2 adalah keteladan hidup. Sorry. Dan seterusnya, sampai di yang terakhir itu X9. adalah apa? Oke, ini Bapak dan Ibu perhatikan ini dulu. Perhatikan ini dulu. Coba simak, lihat, baru nanti kita coba pilih dari Bapak dan Ibu punya judul tadi, satu atau dua buah. Untuk latihan. Sambil Bapak dan Ibu menyimak, mencatat, saya jelaskan ya. Pasti Bapak dan Ibu tanya, wah ini yang satu sampai sembilan dapat dari mana? Bagaimana kita tahu sembilan? Bagaimana kita itu seharusnya bukannya tiga atau sepuluh? Bapak dan Ibu sekali lagi ya, saya tidak akan bosan buat mengatakan, kita tahu satu dari sembilan itu karena membaca. Nah ini tadi kan kita seolah-olah saja. Jadi saya minta Bapak dan Ibu tiap orang sampaikan satu. Tapi nanti Bapak dan Ibu akan kerja sendiri. Dari membaca berbagai macam buku, Bapak dan Ibu sampai pada kesimpulan, Oh, ini sebelum penelitian ya. Ada kurang lebih tiga K, lima K, tujuh K, sembilan K, begitu. Nah, sekarang langkah berikut itu adalah, bagaimana kita tahu bahwa kematangan rohani itu dia ditentukan atau dipengaruhi juga oleh keteladanan hidup. Tidak ada cara lain kecuali diukur. Bapak dan Ibu mesti meneliti, Bapak dan Ibu mesti mengukur, supaya nanti bisa tahu, oh, keteladanan hidup ini betul-betul dia jadi faktor atau tidak. Nah, dengan perkataan lain misalnya, ada orang yang datang kepada Bapak dan Ibu, terus kemudian bilang begini, saya katakan begini, Pak Erickson, yang namanya kematangan rohani itu ditentukan oleh sembilan faktor. Saya sudah dapat. Satu sampai sembilan. Pak Erickson bisa tanya sama dia begini, Sobat, yang sembilan itu, itu kau punya hasil penelitian kah dari kau baca? Dia bilang, saya baca. Pak Erickson bisa bilang sama dia, oh, itu baru kau punya teori. Belum, itu belum merupakan satu bukti. Dia marah, ah. Bagaimana? Bagaimana supaya itu bisa jadi bukti? Pak Erickson dengan tenang katakan, ya, itu harus diuji dulu. Diuji dulu. Nanti dari hasil pengujian baru akan kelihatan, apa betul X1, X2, X3, sampai X9, itu menentukan kematangan rohani. Jangan-jangan sesudah diteliti, baru, oh, ya, menonjol itu rupanya hanya X3 dan X6. Bisa saja. Itulah hasil penelitian. Silahkan tanya, mari. Mari tanya, mari tanya. Ini sudah satu jam kita jalan. Kita sebaiknya mulai dengan Y dulu. Kan Y ini sama dan kita punya masalah. Masalah penelitian, betul? Kita harus mulai dengan itu. Apa yang menjadi topik masalah kita? Jadi kalau kita kembali ke ini, Bapak Ibu, apa yang menjadi topik masalah kita? Begitu. Kalau misalnya Pak Sumbo, oh, saya punya topik masalah itu adalah efektivitas penggunaan IT untuk pembelajaran. itu Y itu, Pak. X-nya apa saja yang jadi faktor-faktor yang mempengaruhi Y. Pak Ibu bilang, ah ya, dari paling gampang, ada punya laptop atau tidak. Ada internet di situ atau tidak. Jaringannya kuat atau tidak. Dia kuasai bahasa Inggris atau tidak. Dan sebagainya, dan sebagainya. Gampang ya? Jadi, Bapak dan Ibu tolong catat ya. Tadi Pak Sumbo tanya, mana yang kita mulai kurang lebih? Kita mulai dari apa? Ya mulai dari Y, jangan mulai dari X. Mulai dari Y. Apa itu Y? Ya. Judul penelitian itu. Apa yang jadi masalah penelitian dari Bapak dan Ibu? Kita akan tanya. Terima kasih telah menonton. tolong ulang pertanyaan jadi begini makanya saya mau Bapak dan Ibu stepnya itu dipahami dengan baik jadi bagaimana jadi tadi ingat yang saya sudah kasih kuliah apa itu variabel apa itu variabel dia harus bisa diukur harus bisa diukur jangan lupa itu harus bisa diukur baik variabel Y maupun variabel X itu harus bisa diukur kalau tidak bisa diukur bukan variabel namanya sudah? nah tadi yang Pak katakan questionnaire itu adalah alat yang kita pakai buat mengukur paham ya? jadi questionnaire itu adalah alat yang kita pakai untuk buku buku harus 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 tidak ya yang namanya kita punya questionnaire itu sekarang saya mau tanya sama Bapak dan Ibu ini pertanyaan agak tricky ya agak menjebak ini lihat yang di sebelah kuning ini semua sudah lihat yang coklat muda ini sudah? oke pertanyaannya ada berapa variabel yang di coklat muda ini? ada sembilan sembilan berapa? sepuluh sepuluh dong bukan sembilan sembilan ini juga karena apa yang saya bilang tadi semua variabel harus bisa diukur betul harus diukur masing-masing nah oleh karena itu Bapak dan Ibu kalau kita bicara questionnaire untuk penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan rohani seorang Kristen maka Bapak dan Ibu punya pertanyaan utama tolong ditulis ya tolong ditulis tolong ditulis nanti Bapak dan Ibu lupa tolong ditulis sudah? jadi kalau dia punya judul ini faktor-faktor ini saya bikin judul baru ya buat Bapak dan Ibu faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan rohani seorang Kristen terus Bapak dan Ibu bikin dia punya questionnaire maka minimum questionnairenya itu harus ada sepuluh pertanyaan utama minimum harus ada sepuluh pertanyaan utama jadi berarti harus ada kurang lebih sepuluh pertanyaan satu misalnya tentang kematangan rohani itu pertanyaannya mengenai kematangan rohani misalnya Bapak dan ini misalnya pertanyaannya itu pertanyaan yang sifatnya evaluasi diri ya orang itu mengevaluasi dirinya sendiri begitu Ibu punya pertanyaan bisa bilang kepada dia misalnya begini Bapak dan Ibu apakah Bapak atau misalnya begini kita pindah ke sini ya contoh pertanyaannya dibuat seperti begini di bawah ini ada lima angka dari satu dari angka satu sampai angka lima angka satu memberikan gambaran paling kurang atau kurang sementara angka lima memberikan gambaran oke bukan belum sementara angka lima memberikan gambaran sudah begitu pertanyaan nomor satu menurut Bapak Ibu apakah Anda bagaimana bagaimana kondisi kerohanian Bapak Ibu di bawah sini dikasih satu dua tiga empat lima Bapak dan Ibu sudah lihat pertanyaannya sudah ya ini kita mau evaluasi dia begitu tiap-tiap orang ditanya menurut Bapak dan Ibu bagaimana kondisi kerohanian Bapak dan Ibu saat ini kita sudah kasih petunjuk di atas angka satu itu belum artinya belum rohani angka lima ini sudah rohani tinggal dia pilih saja dari angka-angka ini mana yang angka mana yang paling menggambarkan keadaan dirinya kalau orang itu dia jawab satu apa artinya belum rohani betul kalau dia jawab lima kalau dia jawab tiga ya tengah-tengah yang waktu bilang apa itu suam-suam kuku ragu-ragu yang nomor dua cenderung belum rohani nomor empat cenderung sudah rohani atau hampir rohani terserah karena yang menentukan itu bukan Bapak dan Ibu dia mesti jawab buat dia punya diri sendiri betul ya itu salah satu salah satu yang Bapak dan Ibu bisa pakai untuk mengukur begitu oke satu lagi supaya Bapak dan Ibu bisa paham mari kita lihat misalnya pertanyaan ini yang ini bagaimana kita mengukur perilaku begitu oh ini ini panjang urayanya ini di kerangka teori ini Bapak dan Ibu apa itu perilaku mesti Bapak dan Ibu pelajari definisi perilaku itu apa apakah ada teori perilaku semua dipelajari baru kita bisa melakukan pengukuran atas perilaku bagaimana kita bisa apa tahu dia punya perilaku misalnya ada teori yang bilang ini salah satu soal perilaku itu bisa dilihat dari orang itu dia disenangi tidak sama orang lain ya kan kalau dia disenangi orang lain berarti perilakunya bagus tapi kalau dia tidak disenangi orang lain berarti perilakunya jelek misalnya Bapak dan Ibu tulis begini apabila di jemaat Anda ada 30 orang dewasa tentang Anda begitu ini misalnya pertanyaannya seperti itu terus jawab semuanya suka kepada saya ada yang tidak suka pada saya banyak yang tidak suka pada saya semuanya tidak suka pada saya oke oke ibu tanya sama bapak ibu tanya sama dia kalau di jemaat Anda itu ada 30 orang dewasa bagaimana pandangan mereka tentang Anda begitu ada Anda di 30 orang itu yang tidak suka sama pak atau tidak suka sama ibu dia jawab adalah berapa orang kira-kira yang tidak suka terus dia bilang paling 3 4 berarti dia kita lingkar yang mana kalau dia jawab begitu ada 3 4 kita lingkar yang mana B B gitu terus atau orang itu dia bilang weh dari 30 orang itu mungkin hanya 3 orang yang suka saya semua yang lain tidak suka berarti kita pilih yang mana dan sebagainya itu nanti bapak dan ibu baca bagaimana tapi intinya kita kembali ke yang ini intinya masing-masing ini itu harus bisa diukur harus bisa diukur oke silahkan kalau ada pertanyaan silahkan apakah di setiap variable X ini misalnya dalam judul kita itu semua memang harus diukur begitu pak ya bagian-bagian misalnya teorinya itu semua yang berguna dengan teori dari judul kita itu apakah harus diukur semuanya begitu ya pak dalam kalau ibu tidak ukur bagaimana ibu bisa menjelaskan harus semua ya pak ya harus diukur karena kalau tidak diukur bagaimana caranya mau menjelaskan oke mari kita lihat contoh contohnya contohnya ibu ibu punya ini topik ya kompetensi ya kalau kompetensi tidak diukur ibu tidak bisa tahu bagaimana guru-guru itu apakah mereka punya kompetensi atau tidak atau di teori itu ibu ada bicara empat kompetensi kan apakah keempat kompetensi itu berimbang pada semua guru pak atau jangan-jangan hanya satu yang tiga lain lemah begitu karena nanti ibu bisa mengatakan gara-gara mereka punya kompetensi kompetensi yang kurang kuat itulah yang mengakib tapi ibu mesti buktikan dulu atau jangan-jangan ibu dapat begini eh saya punya penelitian ini aneh guru-guru punya kompetensi rendah tetapi anak-anak dari penelitian saya itu punya karakter Kristus sangat kuat berarti dengan begitu dia bilang ya kalau begitu ini guru pak tidak punya pengaruh apa-apa ini buat anak-anak yang lebih berpengaruh gereja sama orang tua bisa jadi juga ya nah semua tadi itu hanya bisa dijawab kalau ibu ukur kalau ibu tidak ukur tidak bisa tahu jawabannya berarti pada akhirnya kita harus buat itu kesimpulan itu atau apa namanya betul makanya itu nanti dia jadi kalau ibu punya tesis itu dia bab 5 atau bab 6 masih ingat yang saya bilang bab 1 pendahuluan bab 2 itu apa kerangka teori bab 3 itu metodologi bab 4 itu adalah hasil dan pembahasan bab 5 itu adalah kesimpulan harus ada kesimpulan mudah-mudahan tidak ini ya mudah-mudahan tidak terlalu berat ya buat dipahami sudah mulai ada gambaran Pak oke silahkan nanti sebentar saya kirim dokumennya minta maaf kemarin saya lupa kirim nanti habis ini saya kirim langsung saya kirim di grup supaya bisa dibaca-baca ya silahkan tadi siapa mau tanya Bapak ini saya tanya sejarah mengenai model pembelajaran ini variabel yang saya ukur ini kan saya harus baca teori-tori model pembelajaran betul banyak lalu variabel X dengan Y ini saya buat untuk peserta didik atau guru atau bapak terima kasih ibu Desi ya pertanyaan yang sebaik sabar ya saya ambil supplier dulu mudah saja Pak Sembo saya jelaskan Pak Sembo yang mengatakan selamat ulang tahun juga Pak Sembo hati apa-apa sudah lewat tapi apa mana kue mana kue yang kegiatan kemarin yang pesan kue boleh habis lagi kalau kegiatan baru lagi boleh Pak Sembo Pak Sembo ada yang berkegiatan bilang nanti si pulsa oke itu baik mari kita kembali ke ke Desi ya yang ulang tahun itu ya model pembelajaran yang mudah jadi seperti biasa kita harus belajar pertanyaan tadi seperti yang ditanyakan Pak Sembo itu kita kan mulai dengan Y kita mulai dengan Y jadi Ibu Desi Ibu Desi punya Y itu adalah model pembelajaran nah apa saja yang berpengaruh terhadap model pembelajaran X-nya itu apa saja nah X itu Ibu bisa turunkan dari yang Ibu bilang tadi sudah banyak yang dibaca misalnya model pembelajaran ini saya pakai sepologika saja saya belum belum baca dengan baik Ibu-Ibu pasti sudah baca lebih dalam misalnya model pembelajaran itu ditentukan oleh apa namanya budaya masyarakat setempat atau yang kedua model pembelajaran itu ditentukan oleh jenis mata pelajarannya atau yang ketiga model pembelajaran itu ditentukan juga oleh ketersediaan teknologi dan lain sebagainya bisa Ibu Desi bisa Bapak jadi tiga yang saya sebut tadi itu budaya jenis mata mata pelajaran kesediaan teknologi itu yang X1 X2 X3 oke ada yang lain lagi silahkan kalau tidak ada maka saya berharap besok itu kita sudah mulai menurunkan atau membuat contoh questionnaire ya besok kita akan mulai berlatih tentang membuat questionnaire ini jadi besok kita akan berlatih membuat questionnaire atau daftar atau daftar pertanyaan sama-sama buat itu bagaimana caranya buat daftar pertanyaan tapi sekali lagi Bapak dan Ibu untuk bisa bikin kantor pertanyaan itu saya ingatkan lagi ya apa yang Bapak dan Ibu punya judul itu ini ya judul-judul ini itu kita harus tentukan atau kita harus turunkan dia punya variabel Y nya mana itu gampang karena Bapak dan Ibu sudah tulis tapi kita harus cari juga dia punya variabel X itu mana saja apa saja nah terkait dengan itu saya mau minta Bapak dan Ibu untuk nanti atau selesai kuliah ini nanti Bapak dan Ibu tolong baca-baca tolong renungkan apa nanti sebentar saya kirim dokumen kira-kira Bapak dan Ibu punya variabel X itu apa saja nanti saya juga akan cari beberapa apa namanya beberapa dokumen yang ada di internet saya akan kirim ke Bapak dan Ibu tentang bagaimana caranya membuat questionnaire ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu Bapak ada Bapak silakan Ibu Mardina habis Ibu Mardina tadi ada saya dengar suara yang lain silakan Ibu Mardina begini Bapak begini Bapak pembuatan disertasi ini kan ada dua model ya Bapak ya ada yang model kepustakaan ada yang model penelitian tolong diulang Bu ada yang pembuatan disertasi atau skripsi itu kan ada dua cara ya Bapak ada yang lewat kepustakaan ada yang juga yang penelitian begitu Bapak ya terus apakah langkah-langkah yang pengembangan ilmu yang dari bagian ini semua ini berlaku juga jika ada mereka yang melakukan penyusunan skripsi atau tesis berlaku juga untuk model kepustakaan begitu Bapak oke saya coba jawab ya sebentar saya coba jawab ya siapa kita cari dia punya bagan dulu ya ya ini ada bagan sudah beberapa hari kita pakai jawaban kepada pertanyaan Ibu Martina ya sama sama mau pakai penelitian kepustakaan kah mau pakai penelitian lapangan kah sama saja Ibu harus cari masalah dalam pengamatan Ibu cari masalah kalau di pustaka Ibu baca kan kemudian Ibu cari topik masalahnya Ibu buat kerangka teorinya Ibu harus bikin dia punya hipotesis juga karena Ibu kan harus menjawab masalah kalau hanya sekedar mengumpul-kumpulkan dari orang itu kalau saya ya itu apanya yang mau dijawab begitu misalnya contoh Ibu ingin mengatakan misalnya dia dari studi pustaka Ibu ingin cari tahu misalnya topik apa namanya ini panggilan Erickson dan Trit serta aplikasinya bagi pengembangan gereja masa kini begitu pendeta Erickson masih ada halo halo ya pertanyaan misalnya kita tadi kan Ibu bilang ada dua jenis ada satu yang studi kepustakaan ada yang satu pengumpulan data lapangan begitu toh nah sekarang saya ambil yang studi kepustakaan itu misalnya Ibu Ibu Barlina punya topik itu adalah kehidupan atau panggilan Erickson dan Trit itu martir kita toh panggilan Erickson dan Trit serta implikasinya bagi pengembangan gereja masa kini sekarang pertanyaan saya Pak Erickson dengan Pak Trit masih ada tidak ada sudah tidak ada sudah meninggal berarti bagaimana caranya kita bisa belajar tentang Erickson dan Trit tentang dia punya panggilan apa yang kita bisa buat membaca buku membaca buku mungkin Ibu nanti pergi ke apa namanya ke markas besar tim di Amerika karena mereka simpan dengan baik foto-foto yang dia buat dan lain sebagainya eh foto-foto surat-surat yang mereka buat ketika Ibu membaca apa namanya dia punya dokumen-dokumen kan pasti timbul masalah dalam Ibu punya hati kalau tidak ya itu sekedar kumpulan saja dan kalau buat saya tidak cocok dia dipakai apa namanya dipakai sebagai ini sebagai tesis misalnya Ibu bilang dari yang Ibu ketahui kedua martir itu baik Erickson maupun Trit mereka dua itu adalah anggota Angkatan Bersenjata Amerika mereka tentara Amerika waktu itu Ibu ingin tahu apakah karena mereka tentara maka mereka lebih berani untuk berhadapan dengan risiko ketika saat itu ada ancaman fisik kepada mereka itu mungkin salah satu pertanyaan yang Ibu mau jawab lalu Ibu bikin dia punya hipotesis di sini Ibu jawab ah ya karena dia tentara makanya dia berani begitu terus Ibu mulai bikin dia punya definisi operasionalnya seperti apa Ibu bikin penelitian untuk cari tahu khusus mengenai pertanyaan itu saja Ibu mungkin bilang oke kalau begitu saya saya akan membuat semacam operasionalisasi begitu misalnya seorang hamba Tuhan itu ada juga oke seorang hamba Tuhan itu yang sudah dilatih sebagai seorang tentara sebelumnya dalam dia punya pekerjaan sebelumnya itu dia punya disiplin lebih tinggi keberaniannya lebih kuat itu Ibu mesti rumuskan dulu habis itu baru Ibu mulai kumpulkan data data dari mana dua sumbernya dari Ibu pergi membaca tulisannya apa memang ada kesaksian dari mulutnya sendiri atau dari orang-orang pada saat itu bahwa ya dua hamba Tuhan ini kan dulu karena mereka itu tentara jadi memang dia berani misalnya dalam dia punya tulisan itu ada apa dalam dia punya surat itu misalnya dia katakan pernyataan seperti begini untung saya sudah terbiasa berjalan berjam-jam dengan membawa beban 30 kilo ketika saya dilatih sebagai anggota tentara sehingga ketika saya berjalan dari Manokwari sampai di Kebar walaupun itu sangat berat tapi saya bisa melakukannya wah itu berarti Ibu sudah dapat satu jawaban dari tulisannya dia begitu atau Ibu juga bisa tanya sama yang lain misalnya tanya sama Bapak Pendeta Mayor karena dia ini pendeta yang paling tua yang kita punya Ibu punya pertanyaan sama beliau menurut Bapak Pendeta Mayor ada tidak pengaruhnya Ericsson & Treat itu dulu tentara kemudian sekarang ketika sebelum mereka meninggal sebelum mereka dibunuh mereka betul-betul menjadi orang yang pemberani mungkin Pak Mayor akan katakan oh jelas jelas kalau orang tidak dilatih dia akan takut duluan memang betul ada roh kudus yang menolong tapi tetap Tuhan juga menghargai latihan-latihan yang kita buat terus sampai nanti Ibu interpretasi data keterangan itu baru Ibu kemudian dapat kesimpulan dan bahkan bisa bikin teori misalnya teori temukan itu adalah kenapa orang bersedia mati syahid demi Kristus apa yang buat oke benar-benar menolong ya Ibu Martina ya iya Bapak saya pikir tadi kalau mungkin dia tidak tidak sama saya berpikir tadi mungkin ada ada satu atau dua yang dihilangkan begitu ternyata kalau saya saya tidak akan hilangkan Bu karena ini memang satu proses pengembangan ilmu kalau satu hilang saja Ibu kan melakukan penelitian tentang apa yang terjadi di masa lalu dan mencoba mengambil pelajaran-pelajaran tentang masa lalu itu untuk ada relevansinya bagi pengembangan gereja di masa kini iya kan Bu iya jadi oleh karena itu buat saya jangan dihilangkan karena kalau ada yang dihilangkan ya susah juga misalnya walaupun Ibu kumpul data di pustaka kan Ibu harus interpretasi Ibu harus secara kritis melakukan penafsiran atas data-data itu melakukan penafsiran atas informasi yang Ibu dapat entah informasi kuantitatif kah kualitatif kah harus diinterpretasi baru bisa berkembang menjadi teori baru atau terapan oke ada yang lain jadi saran saya Ibu saran saya jangan dihilangkan tahapan ini tetap saja dipakai bahwa Ibu lebih banyak bergerak atau lebih banyak menggunakan data-data kualitatif tidak apa-apa tidak apa-apa tapi kualitatif sekali pun harus ikuti tahapan ini oke Bapak Ibu ada yang lain ada lagi Bapak ada ada lagi Bapak dari Emi ya Emi silahkan dari Emi Bapak ya silahkan silahkan Ibu Emi ya Bapak izin saya mau tanya mungkin karena berhubungan dengan penjelasan Bapak yang begitu menarik dalam beberapa hari dan diikuti dari kemarin dengan hari ini sehingga membuat saya berpikiran untuk bisa menggantikan judul itu Bapak sehingga waktu pembuat ya Ibu Emi punya suara keluar ya ringan maaf ya jadi untuk apa besok apa mulai dengan pembuatan posioner saya sudah bisa langsung masuk dengan saya tetapkan Bapak saya yang saya sudah berubah pikiran untuk judul baru boleh Ibu silahkan tidak ada masalah karena sekali lagi jadi begini silahkan silahkan Ibu iya jadi judul baru yang kemarin saya sedikit sampaikan di Bapak yang berhubungan implementasi guru Kristen terpanggil di dalam ruang lingkup YPG jadi saya indu sekali untuk ini guru-guru Kristen yang berada di yayasan YPG jadi mungkin besok saya harus berubah judulnya sehingga pada saya masuk di variabel apa di variabel bebas dan variabel tidak bebas sehingga itu bisa saya pikir bahwa saya pikir Bapak boleh tidak apa-apa Ibu Emi jadi intinya kita menggunakan judul ini judul-judul yang tadi kita pakai selama beberapa hari ini itu hanya sekedar hanya sekedar sebagai alat saja hanya sekedar sebagai alat saja buat kita kemudian bisa memahami konsep-konsep yang lebih cepat karena kita punya waktu kan pendek tapi kalau Bapak dan Ibu mau ubah tidak apa-apa bahkan nanti pada saat tesis Ibu tidak mau pakai topik ini pun juga tidak apa-apa tidak apa-apa sama sekali tidak apa-apa ini hanya alat saja buat saya pakai memberikan penjelasan kepada Bapak dan Ibu supaya Bapak dan Ibu langsung bisa lihat dia punya relevansi ya mengingat waktu juga Bapak ketika Bapak menjelaskan seperti ini kita sangat mengerti sekali tetapi ketika waktu itu tidak mengerti maka kita itu membuat saya tergerak hati bahwa itu yang sangat penting sekali oke baik-baik ya memang kita usahakan supaya penelitian kita ini dia relevan penelitian Bapak dan Ibu itu relevan dengan tugas tanggung jawab pelayanan setiap hari itu tentu maksudnya bukan hanya sekedar asal bikin tesis oke sekarang sudah tiga-tiga-tiga saya tadi janji untuk karena ada yang kegiatan lain kalau tidak ada pertanyaan kita bisa tutup ya kuliah sore hari ini dengan satu tugas buat Bapak dan Ibu tolong tutup baca mengenai questionnaire topik apa saja mengenai questionnaire tadi saya sudah Bapak dan Ibu sudah tulis atau daftar pertanyaan ada yang tulis questionnaire dan lain sebagainya mana-mana saja tetapi kita cari itu adalah membuat ini daftar pertanyaan besok kita akan belajar tentang hal itu sama-sama bagaimana membuat daftar pertanyaan ya Bapak ini ada berhubungan dengan saat ini dan besok akhir dari pertanyaan kita tentang metodologi ini apa tugas yang Bapak berikan itu mungkin kita bisa dengar semasing Bapak baik nanti kita nanti kita ambil waktu besok ya di Jumat besok kita akan ambil waktu untuk belajar itu lebih dalam tetapi yang apa namanya yang paling penting itu adalah kita coba dalami lebih jauh lagi tentang topik itu jadi sekali lagi untuk kasusnya Ibu Emy mau pakai topik yang beda pun tidak apa-apa mau pakai topik yang sama pun tidak apa-apa tetapi nanti kita akan apa namanya itu rumuskan sama-sama besok mengenai Bapak dan Ibu punya tugas saya perlu dapat satu tugas yang Bapak dan Ibu buat untuk kemudian nanti kita pakai sebagai cara untuk apa memberikan penilaian kepada Bapak dan Ibu punya keterlibatan dalam Bapak Kuliah ini oke itu saja Kak baik Bapak itu saja baik nanti sampai besok nanti saya yang akan kontak Bapak dan Ibu atau nanti lewat Ibu Merlina untuk mengetahui besok kita mulai kuliah jam berapa tapi saya berharap kita bisa kuliah besok tepat jam 1 seperti yang kemarin oke mudah-mudahan baik yang memperayakan Natal selamat Natal ya Tuhan tolong kita semua sampai nanti jumpa besok baik saya minta Pak Erickson Pak Erickson tolong tutup kita punya kegiatan ini dengan doa silahkan Pak Erickson baik mari Bapak Ibu sebelum kita mengakhiri kelas kita di saat sore hari ini mari kita bersatu di dalam doa Bapak kami bersyukur buat kasih setia mu Tuhan dimana Tuhan boleh membimbing kami dari perkulihan kami dari hari pertama hingga pada saat ini Tuhan terima kasih buat pembelajaran kami beberapa waktu lamanya Tuhan biarlah apa yang kami pelajari di saat sore hari ini boleh menjadi berkat bahkan dalam kehidupan kami dalam persiapan kami dalam penulisan tesis nanti Tuhan memberkati hambamu Bapak Agus Sumule Tuhan memberkati tugas dan tanggung jawabnya Tuhan terus memberkati hambamu senantiasa berikan kekuatan kesehatan hikmat bagi hambamu senantiasa ya Bapak kami akan mengakhiri kelas kami di saat sore hari ini hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa haleluya amin amin terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih